Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ngawi mengaku sangat membutuhkan pos anggaran khusus dalam mengantisipasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Meski hingga kini di Ngawi diklaim masih belum ditemukan adanya penyakit tersebut yang menyerang hewan, ternak, sapi ataupun kambing. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Ngawi, Bonadi menjelaskan, dalam penanganan kasus PMK ini pihaknya membutuhkan adanya alokasi anggaran khusus. Kurang lebih sekitar 12 miliar rupiah. Anggaran itu digunakan untuk pembelian obat-obatan, vitamin, serta peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit PMK. Termasuk dengan saat ini, mulai diberlakukan checkpoint untuk lalu lintas ternak yang masuk Ngawi. Diakuinya, 12 miliar rupiah itu nantinya hanya mampu meng-cover kebutuhan antusipasi terhadap separuh dari populasi ternak sapi dan kambing yang ada di Kabupaten Ngawi. Jika melihat jumlah populasi ternak sapi sebanyak 85 ribu ekor dan kambing 86 ribu ekor. Untuk kebutuhan baru estimasi kemarin, Estimasi kalau kita antisipasi untuk kurang lebih 50% populasi saja itu sudah membutuhkan dana kurang lebih 12 miliar. Tentu saja itu berkembang karena belum termasuk vaksin ya, karena vaksinnya sampai saat ini belum ada yang buatan dalam negeri. Sehingga nanti kita upayakan, kita usulkan kepada pemerintah daerah tentu saja dengan melihat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngawi sebesar apa kita belum tahu. Nanti biar di tim anggaran yang membahas masalah. Kalau sesuai kebutuhan, meliputi apa saja itu untuk penanggulan saja? Untuk kebutuhan ya tentu saja nanti meliputi untuk obat-obatan, kemudian kebutuhan operasional, macam-macam ya terkait untuk seluruh penanganan atau pengendalian PMK ini. Diketahui penyebaran penyakit mulut dan kuku sudah terjadi hampir di seluruh daerah di Jawa Timur. Upaya antisipasi penyebaran penyakit itu dengan membatasi akses masuk ternak dari daerah yang telah ditemukan kasus. Termasuk membatasi aktivitas pasar hewan yang dilakukan buka tutup.